Ada sebuah hadis yang kalau para maniak atau preman ini mendengar hadis ini Bicara mereka senang sekali Jadi hadis ini hadis yang paling dicari-cari oleh para maniak atau para preman Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Hurairah bersabda Sabda Rasulullah ini adalah termasuk hadis kursi yaitu Hadis dimana Allah SWT berfirman Tapi diriwayatkan dalam hadisnya Rasulullah SAW Allah SWT berfirman Ada seorang yang berdosa Kemudian dia menyadari dosanya dan dia berkata Allahumma gfirli zanbi Tapi kemudian dia menyadari dia berbuat dosa Dan dia meminta ampunan Allah Dia katakan Wahai Tuhanku ampunilah dosaku Maka Allah SWT berfirman untuk kedua kalinya Hambaku telah berbuat dosa Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rab yang maha mengampuni Maka Allah SWT mengampuni orang tersebut untuk yang kedua kalinya Tetapi ini orang kemudian berbuat dosa lagi Dan orang ini menyadari bahwa dia berbuat dosa Kemudian dia meminta ampun lagi kepada Allah SWT untuk yang ketiga kalinya Allah SWT untuk yang kesekian kalinya berfirman Hambaku telah berbuat dosa kepada aku Tapi dia mengetahui bahwa dia memiliki Rab yang maha mengampuni dosa Dan menghukumi setiap perbuatan dosa Maka Allah berfirman Beramalah sesukamu Sungguhnya engkau telah diampuni Perhatikan Allah SWT berfirman Wa'amal ma'asyikta' faqad ghaffaratulah Berbuatlah engkau sesukamu Karena sungguhnya dosa-dosamu telah diampuni seluruhnya Ini hadis yang luar biasa Imam Nawawi mengatakan Artinya kata Imam Nawawi Apabila seorang itu berbuat dosa Puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali Kemudian dia mengikuti perbuatan dosanya itu Dengan memohon ampun kepada Allah SWT Maka Allah jaminkan ampunan bagi orang itu Setiap kali ia bertobat Maka dosa-dosanya pun akan gugur seluruhnya Dan kalaupun dia dengan ratusan dosa-dosa itu Dia lakukan berulang-ulang Maka berulang-ulang pula Allah SWT memberikan ampunannya Ampunan Allah SWT mahuwas Tapi sekali lagi Janganlah ini dijadikan suatu pembenaran Tameng gitu ya Satu hal untuk membuat kita bermaksiat kepada Allah Kita harus takut untuk berbuat maksiat kepada Allah Sebagaimana Rasulullah SAW Peringatkan Takutlah kalian kepada Allah Dimanapun kalian berada Tapi kalaupun kalian berbuat dosa Maka iringilah perbuatan dosa itu Dengan istighfar kepada Allah Mohon ampunan kepada Allah Kemudian berbuat baiklah kepada manusia Dengan perbuatan yang terpuji Jadi dalam hadis ini juga Mengisyaratkan kepada kita Bahwa kita yang pertama harus menjaga diri Dari perbuatan dosa Takut kita kepada Allah Tetapi kalau yang kedua terjadi Bahwa kita tergelincir untuk berbuat dosa Maka iringilah perbuatan dosa itu Dengan beristighfar kepada Allah Dan tidak hanya sampai disitu Tetapi kemudian ikutilah perbuatan dosa kita Dengan banyak berbuat baik Berbuat maslahat Perbuatan yang terpuji kepada orang-orang Melayani orang-orang Berkhidmat pada umatnya Rasulullah SAW Maka ini bisa menjadi Cara Yang menghapuskan dosa-dosa kita Karena Allah SWT menjaminkan Perbuatan-perbuatan baik itu disebut Al-Hasana Innal-Hasana Yudhibna Sayyat Jadi kebaikan-kebaikan Kita perbuat Itu akan menghapuskan Sayyat Keburukan-keburukan yang kita lakukan Terima kasih Terima kasih Terima kasih